Hai di Maestro saya biasanya kalau ngadain acara pasti berbau edukasi bukan berbau promosi saya mulai aja semua pasti tahu saya ya kan ya eh saya mulai pertama kali saya mau bahas pertama kali tentang Twitter Twitter dengan horn Twitter aja ya kan ya frekuensi responnya kayak gimana terus kemudian middle middle dengan horn terus kemudian low terus kemudian subwoofer subwoofer kalau hornloaded gimana enggak hornloaded gimana ya sekarang di sini saya ada Twitter ini SPL satu in S20 nanti saya coba ukur yang voice callnya lebih gede ini voice callnya 1,4 exitnya ya 1,4 ini ya 1,4 exitnya satu in nanti ada yang exit dua in ada yang voice callnya tiga in tapi exitnya 1,4 driver SPL ini wisdom boost sampai 20 kilo ya ini kan sudah 20 kilo lebih ini kan 8 kilo ya ini 20 kilo lebih kalau punya driver kayak begini kalau punya driver kayak begini cutnya itu di sini loh enak ini loh 2,77 ini loh sampai 2,5 nggak apa-apa sampai ininya kurang lebih ini kan masih ada tenaganya jangan di-cut di sini ini di-cut di sini ya driver mu amblas ini ya kalau ini saya kat di sini misalnya di sini nih 1,8 gini ini amblas pasti Twittermu sloop apapun ini sloop apapun anda turunin pasti amblas Ya jadi harus hati-hati anda apa namanya nge-cut Ini Sampai disini paham gak? Bisa ngerti gak? Mulai Jadi kalau saya ngecut Biasanya saya cut disini Ini pasti titik tinggi-tingginya ini aman Karena kan kalau di crossover point Otomatis kan jadi begini 7 ya Saya bikin 2,7 Nah ini 2,7 Sudupnya misalnya LR24 ya 24 db ya Saya cobain Ya kan? Karena 2,7 nya itu Anda gak bisa mundur Kalau Anda mau mundurin lagi Saya mundurin lagi Misalnya 2 kg Soalnya 2 kg Dia tetep gak mau terlalu turun Iya kan ya Saya cut lagi di bawahnya Ini saya capture dulu ya Soalnya ini gantian ini Ini saya cut 2 kg Terus saya turunin lagi Misalnya cut 1,5 1 kg ini Ini saya cut 1 kg Ini ya Loh Dia saya cut 1 kg Saya capture 1k Oke Yang ini 2 kg Yang ini 1k Lihat Dia cuman Dia cuman Mau 1k nya itu Tetap disini ujungnya Puncaknya Jadi driver ini Secara ngeluarin suaranya Berbeda Tadi Anda denger ya Joss gitu ya Tapi Sebetulnya joss itu adalah Joss bawahnya itu distorsi Bukan driver Ini direct bunyi sesungguhnya Nah yang Sudah bisa-bisa Smart life Lihat begini bahwa Oh ini Gak mau turun Jangan dipaksain 1 kg Akhirnya amblas Ya kan ya Akhirnya amblas Ada disitu Kaosnya Bapak sendirian Ya disitu pak Ayo her Ini paham dulu gak Twitter masalah Paham Gampang ini Gampang Jadi harus hati-hati ya Yuk sekarang saya coba Dengan Ayo her Dicoba dengan driver yang besar Ini Lah FD2080 Nih Yang FD2080 Nih lihat nih Loh ini bisa Bisa diberapa ini Lah Ini loh 1,3 kg 1,4 kg lah Ini kalau dekat 1,4 kg Driver ini aman Nih Ketok ya Super high nya keluar Ya Tadi yang bilang Satuin nya Super high nya gak ada Tolong jangan dipakai Sorry bos Sorry bos Nanti anda duitnya jebol Beli driver terus bos Beli Pekon kit nya bos Sorry bos Karena anda Paksa jebret jebol Paksa jebret jebol Paksa jebret jebol Karena apa Ini gak pake horn aja Ini bisa keluar Kalau punya mu Gak bisa keluar ya Salah kan driver nya Ya Ini loh Ini FD2080 Voice call 3 in loh Exit 1,4 ini Loh bisa sampe sini Kenapa driver ini Harganya Di atas rata-rata Karena apa Karena bagus Jangan dibilang Jangan selalu beli speaker Komponen adalah begini Ini satu in Biro Rangkatus hewu Misalnya Ya kan Oh ini sudah satu seket Oh ini sudah satu Wih Podoh satu ini Bakal suaranya podoh Hati-hati bos Saya gak bisa terima itu bos Kalau gak gitu Nanti yang malam-malam Gak laku Kena sampean Ya kan ya Ada driver yang harganya 45 juta Gak payu Kena awakmu Paham ya Nah ini hati-hati Jadi kenapa ini mahal Ini kenapa FD2080 ini Istilahnya harganya Berapa ya harganya 1 juta setengahan ya Kurang lebih ya Kurang lebih 1 juta setengah Kenapa bisa 1 juta setengah Lihat tuh frekuensi responnya Super high ini ada Ini oke Loh SPLnya tinggi Ini Ini yang S20 Ini sama ini Anda lihat ini sama ini 3 dB Pak Nih Ini ya Ini sama ini Itu bedanya 3 dB 3 dB itu adalah Satu speaker nambahan Berarti S20 2 biji Sama ini Satu biji Kencangnya sama Iya kan ya Hati-hati Ini Harus hati-hati Cutnya bisa rendah lagi Enak ini Ini kalau Anda punya speaker Misalnya pakai FD2080 Kalau saya nge-cutnya disini Ini saya cut disini Sekitar 1,6 Misalnya ya Saya cut 1,6 Terus kemudian Anda beli Bikin line ray 12 in Atau sekarang lagi musim Bikin Nah ya kan ya Beli yang 12 in Beli yang 12 in Yang bisa agak rendah Yang bisa ngeluh Nanti ada itu SPL 12,28 Yang agak ngeluh Yang ini Misalnya sampai Misalnya sampai 50 misalnya Wah T24 mu Tak jamin Bawa antar suara nih Tak jamin Bawa antar suara nih Paham sampai disini Ya Ini nanti Anda kombinasi Speakernya apa 12 innya apa S20 horn Ini lihat Dari tadi yang Dikasih horn itu langsung Langsung Ini wapi Dikasih horn Langsung Ini kalau dikat disini Ini kalau dikat di 2 kilo pun Tidak apa-apa ini Ini bos Ini kalau dikat di 2 kilo pun Tidak apa-apa Ini saya kat 2 kilo Pakai horn Nah yang iju ini S20 Horn 2 kilo Nih Yang biru ini Saya kat 2 kilo Kuning sorry Yang kuning Saya kat 2 kilo Asalnya yang biru Yang enggak pakai Keras over point Yang kuning ini Saya kat 2 kilo Jadi horn ini Hati-hati membuat ini Boleh Yang Bisa ayo Sama-sama belajar Bapak Itu kan dari spek speaker ring Frekuensinya kan Puncaknya di 3 kilo Oke Terus Dengan adanya horn Dikat pakai 2 kilo Berarti yang Signal yang masuk Pada driver tersebut Adalah 2 kilo masih 2 kilo ke atas kan Apakah tidak Mempengaruhi Atau gampang rusak Driver tersebut Karena sudah Katanya tadi kan Jangan keluar dari Puncak itu Efeknya apa enggak Gampang rusak Itu aja Itu pertanyaan yang bagus Saya sengaja Mancing ini Saya kat 2 kilo Supaya Anda itu Saya pengaruhi Untuk ikut 2 kilo Horn ini Dipakai di speaker ini Nanti kita bunyikan Itu saya kat 4 kilo Ini high nya ini Itu isinya ini High nya ini loh SPL audio ini loh B10 Itu isinya ini Dan saya kat 4 kilo Tapi nanti itu Aplikasinya Cuman saya ini Membicarakan bahwa Pertanyaan Bapak bagus sekali Bukan saya sengaja Salah Pak Bukan Supaya Anda bisa tahu Bahwa ini horn ini Ini mengeluarkan frekuensi juga Secara enggak langsung Mempengaruhi Secara enggak langsung Nah ini yang Akhirnya Anda Terjebak dengan namanya Istilahnya dengan namanya Bahwa Oh enggak popok Kita akan 2 kilo Tapi nanti akibatnya itu Jempol Agak awet Tapi akibatnya ini Tapi Saya speaker ini Nanti saya aplikasikan Saya kat 4 kilo Kenapa Ya nanti saya jawab Pertanyaannya saya jawab Ya kan Kenapa kok 4 kilo Ya itu nanti saya jawab Pak ya Tapi Bapak sudah tahu Kurang lebih ya bahwa Horn ini juga Secara enggak langsung Memengaruhi frekuensi Yang ini Anda Jadi terjebak Bahwa Wih kate 2 kilo Si aman kok Oh ini dari sini Gini Padahal speaker dasarnya Dari yang pink ini ya Kok bisa begini Enggak ada masalah Anda kat disini Oh enggak apa-apa Iya memang secara Grafik smart life Sama Siapa yang disini Bisa smart life Rata-rata bisa enggak Atau rata-rata semua enggak bisa Kalau enggak bisa Nanti belajar sama saya Smart life ya Enggak enggak Ini topiknya bukan smart life Ya Kalau bisa dikit Sebetulnya apa Yang dibaca oleh smart life ini Adalah Semua adalah Semua frekuensi Yang ditimbulkan Dia enggak bisa tahu Ini adalah Dari driver Atau dari horn Nah selama ini kan Anda waktu bikin speaker Itu kan Anda Tidak pernah dikat Sendiri-sendiri Betul enggak maksudnya Anda kan enggak pernah Tanpa horn Diukur Pakai horn diukur Ini sudah saya ke titik Ngajarin bikin speaker Asli nih Ya kan kan enggak pernah Kadang-kadang Anda lupa Langsung ditancepin di horn Anda ukur Wih si kiaman Wih Maku Cos Tas cepol akhirnya Betul enggak ya Nah ini kan Ini saya Secara enggak langsung Saya ngajarin bikin speaker Hati-hati dengan kecebolan ini Karena sebetulnya Drivernya enggak mampu Gitu loh Udah paham? Kalau ada yang mau nambahin? Ya terus nasek Tak terus nasek ya Oke Sekarang sudah seputar Driver high Ada pertanyaan? Yang terlambat saya enggak ngulang ya Sorry Jadi kalau yang terlambat Ya dibikir Dwi Nangomang Aku tak kok Konco sebelahnya Ya Tanya sendiri Waduh Siki Dari sini ada Sudah pertanyaan? Jelas Ngerti KB Sekarang udah tahu Kenapa speaker driver Suka jebol Udah tahu Mulai jawabannya ya Udah dapat pencerahan ya Bos Besar Besar kecilnya Twitter itu Apa Pengaruh dengan Anu Kekuatannya Lah Oke Nah ini Yang merah ini 2080 Pak Yang pink ini Adalah S20 Semakin besar Drivernya Itu dia Cut offnya bisa lebih rendah Ya Terus kemudian ini SPLnya Lebih tinggi Ini loh SPLnya disini Ini kan 0db ini Ini plus 3 Dengan jarak yang sama Saya enggak ngecilin Jadi Anda supaya tahu Sensitivity drivernya itu Lebih gede memang Pak maksudnya? Ya Jadi kalau namanya Ngomong lebih aman Lebih aman Lebih apa Pasti Karena apa Cross over pointnya Lebih bisa rendah Jadi kalau misalnya Pelanggannya Pak Samsul Yang bikin bok itu Enggak ngerti Orang Madura Bahasanya Bahasa Madura Enggak bisa bahasa Inggris Ya kan ya Diputer sampai Kurang lebih disini Misalnya ini Kurang lebih 2 kilo Lebih Di bawah 1 Di bawah 2 kilo Diputer Kan Telinga kita ini kan ya Semi analiser ya Semi analiser ya Diputer Sampai kurang lebih 1,5 kilo Cahs Wah kasar ini Kalus ini Akhirnya balik Mene Intinya kan Semi analiser Balik lagi Nah waktu balik lagi Itu kan akhirnya Jadi aman Kata-kata aman itu Pak Samsul Iya kan ya Terus kemudian Karena SPLnya gede Kenceng Otomatis Wess cukup 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 Bantar-bantar Kok midl Kayak so nguber Betul ya Pak Samsul ya Akhirnya aman itu tadi Pak Samsul Ngerti maksudnya Pak Samsul ya Jadi Sekarang gimana caranya Dengan driver yang kecil Kita bisa maksimalin Ini bukti contoh nyatanya nanti Ya Saya tambahkan Bahwa Pertanyaan dari Pak Samsul ya tadi Apakah Dianggap bahwa Kalau pakai Twitter yang besar itu Pasti dia lebih aman Lebih kakak memputus Menurut saya begini Di gambar itu Sudah menjelaskan Bahwa kalau Twitter kecil Dengan Twitter besar itu Disitu kelihatan sekali gitu Bahwa Twitter besar itu Dipini ya tambah gede Artinya kalau Artinya kalau seumpama Di setel pada level yang sama Di LMS Maupun power yang sama Twitter cilik itu Dunggawe loro Di paralel itu Baru bisa Menyamai Satu Twitter besar itu Banteri Ini kalau bahasa yang Paling gampang ya Untuk disampaikan Dan dimengerti Jadi Twitter cilik loro ini Dibandingkan Twitter gede Twitter cilik loro ini Paralelen Itu bantulnya loh Baru podokan Twitter gede itu Jadi kalau untuk Ngejar keras gitu Sebetulnya Twitter gede itu Gak usah dipaksa gede aja Dekwis banter Gitu Intinya gitu Gitu Pak Michael Yes Ngerti ya Bahasa ini sudah disempurnakan Sama koal yang Maksudnya ngunuh ya Jadi sudah Apa namanya Twitter besar ya Pasti SPLnya lebih gede Namanya SPLnya lebih gede Pasti lebih kencang Lebih kencang Pasti lebih aman Karena apa ya Ladi maksimal Cukup cukup Banter Ya kan ya Pedot kupingnya Kayak ngunuh ya Ngerti ya Ada pertanyaan lagi Seputar driver Koal yang satu Semisal Driver Twitternya itu Di seri Pak Jadi misalkan Satu box Ini saja dua Di seri Diparalel ke box Satunya Jadi Empat driver Twitter Satu channel power Wah Itu gimana Pak Di lumacang Kebanyakan seperti itu Biar awal Pak Iya Jadi Misalnya ini 16 ohm 8 ohm sorry Makanya ini agak melenceng Tapi gak apa-apa Saya jelasin 8 ohm Misalnya power anda Butuhnya 100 watt Anggap aja ya Kalau misalnya 16 ohm Dia kan tetap 100 watt Ini speaker ya Sorry Ini anggap aja driver ini ya 8 ohm 100 watt 16 ohm 100 watt Misalnya Sorry Benkak keliru Salah sangka Di foto Diajar netizen Ini 100 watt 100 watt Tapi kalau ini Sekarang saya paralel Dengan 16 ohm Dengan 16 ohm Ini saya paralel Ini kan jadi 200 watt 8 ohm Setuju sama saya ini Iya kan ya Ini kan jadi 800 watt 8 ohm Nah sekarang Kalau misalnya Misalnya Power amplifier anda ini Power amplifier anda ini Kuat asli ini Sehingga apa SPL nya kecil Jadi ada mitos bahwa Oh kalau dimain on 16 ohm SPL nya kecil Ora Alon Alon Soalnya apa Karena sebenarnya powernya kerjanya Dua kali lipat 16 ohm Gitu loh Kalau power-power bule Itu jelasinya Kalau bule Itu dari 16 ohm disebutin Bukan dari 8 ohm Tapi power cina-cina Yang disebutin apa 2 ohm Wati gue deh Tapi anda gak pernah mau main 2 ohm sebetulnya Anda Sekarang pertanyaannya adalah Pertanyaan ini kan Cara ngitung buat sebetulnya Pertanyaannya kan gampang Ya kan ya Ini misalnya 10 in 300 watt Saya pernah bahas di Facebook 8 ohm Ini peaknya berapa Ayo kan Tako iyo kan Peaknya speaker ini Sekarang ada speaker 300 watt 8 ohm Peaknya berapa Makanya kan saya bilang Hanya Tuhan yang tahu pak Ini mau angkat power Power subwoofer Enggak 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 Kalau anda Angkat powernya Lebih kecil malah Modar Jadi Oh ini belum tahu Ini berarti Ada sinyat Modar Oke Ini belum tahu Speaker subwoofer Voice call Itu kebesaran power Atau kekecilan power Angkat tangan Nah ya sudah Sama Kalau lebih besar Enggak ada masalah Putus karena apa Sebetulnya Kumisnya biasanya putus Itu yang terjadi Karena apa Anda Cutnya Anda rendahin Anda rendahin Cutnya Wih kok bisa ngebas Tambah wati Gede Bok ngedek Ngebas loh Kumisnya ucul Enggak ada masalah Kalau anda sekarang Kalau misalnya Power speaker ini Modar Anda dengerin kencang Speaker ini gembret disik Brek 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 Bawa terus no ya Berarti kupingnya rusak Sorry Betul kan ya Betul Berarti kupingnya rusak Brek 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 Berarti speaker ini Ampun Ampun Betulnya kan begitu Tapi kenyataan teorinya Speaker break brek brek Sepuluhin Di angkat morsabuver Ada enggak sebetulnya Enggak ada Karena sebetulnya ini Setelah saya pelajarin Dikali empat ini Piknya Ini 1208 ohm Nah 1208 ohm Nek power anda jina Ya cik Enteng Itu Dalam tanda kutip Belum potong kabel Ya Kabel itu ada resistansinya Ya kabelmu semakin Dowo watmu Ya semakin Ngerogoti wati power Itu kabelmu semakin Ya beliola Kabel apa jenengi Apa kabel listrik Cepno lah Ya setambang Tenagamu Itu Siapa yang disini Suka cari kabel-kabel yang Sepoko emuni Gain cemurana ini Aku ngomong Ya karena apa Karena Sebetulnya Pengaruh kabel ini Ini kalau nanti Saya ganti kabel Frekuensi responnya Juga pengaruh Kabel Misalnya kabel Jepang Sama kabel Kabel Ini melebar Tapi gak apa-apa Saya bilang Kabel Misalnya Itu semua berbeda Karakteristik sebetulnya Ini adem Lebih ngedof Ini lebih teriak Tapi orang disini Wah Maling api Lu sitah Api ini apa Ini anda pakai speaker cina Pakai power cina Pakai Yo Yo Ngeqnya banyak Mengok Ayo Saya disini Tuju dengan Kata-kata saya Ayo ukuran Smart life Aku setahun ngukur Soalnya Aku setahun ngukur Jadi Gak ada Deminisi kabel ini Bagus sama ini Kabel ini bagus Soalnya Basing Bodol Angel Terus Makelar Makelar Dengomongi Paling api Sorry yang disini Makelar Fair aja Saya ngomong Udah Kenapa Gak ada Definisi itu Bilang bagus Jelek itu Sama saya Gak ada Definisinya Kenapa Bagus terhadap apa Jelek terhadap apa Paham Pak ya Nah terus Kemudian 300 Kali piknya 1208 ohm Masuk si speaker 10 in Bawa pasang di 8 ohm Pak Leimangkani Masuk si mau pasang di 8 ohm Ya gak apa Si sugi power Si total seneng Pak Betul ya Pak ya Kan gak mungkin Pak pakai ini minimal Maksimal 4 ohm Ya toang Misalnya 4 ohm Ini jadi 600 watt 4 ohm 2400 Emangnya power 2400 4 ohm itu Power subwoofer ada Ada Tapi kan terbatas Power Cina Kalau power bertravo Kan terbatas Wattnya Oke Pak next Koleong tadi Bapak ini tanya Kalau misalnya Twitter Speaker Twitter ini Dianggatin Power yang subwoofer Gimana Tentang itu loh Wong ini Pak Guyupan Ini loh Nganggu power SP8000 Powernya subwoofer Dikai Twitter Wong ini jono Bahasanya begini Yang paling gampang Tadi Yang namanya Twitter Atau speaker Compression itu Ibarat itu Seperti namanya Jadi load Load itu artinya Beban Ya Jadi Speaker atau Twitter Adalah beban Amplifier itu Adalah penggeraknya Leng ngomong Aku Tuku L300 Ini kendaraannya Kita perumpamakan Sesuatu yang berbeda Tapi Nanti akan Nyautnya juga sama Aku tak tuku Kendaraan L300 Terus Rencana ku Aku ini Biasanya tak gaya Muatan Barang Kira-kira Sat ton Gitu Kira-kira Kayak obo L300 Seperti Satu ton Lebih Artinya Kendaraanku Pasti aman Aku tuku L300 Gak gampang Potel Sasis Maupun Mesinnya Kalau seumpama Katakan Aku tak tuku L300 Tapi Muatanku Ini tak Moti Anu Petang ton Ya obo Wah Ya rompah Lnggu Anu Gitu L300 Gu ini Karena Tidak sesuai Jadi Ibarat Seperti itu Aku Tuku L300 Tapi aku Memot Beras Kintal Ya Gak Apa Kendaraanku Enteng Tadi Kalau Mengenai Niklas Balik Tadi Mengenai Sebuah Kompresi Itu Bisa Rusak Itu Dikarenakan Apa Opo Panjana Speaker Gak Kuat Itu Bisa Opo Karena Power Gak Kuat Itu Juga Bisa Jadi Ketika Power Tidak Kuat Ya Ibarat Itu Mau Kendaraan Yang Ketika Dimuati Berat Yang Melebih Batas Daripada Dia Itu Akhir Kan Bengok Bengok Berok Berok Tidak Kuat Kalau Power Itu Ketika Dia Sudah Tidak Kuat Itu Yang Menjadi Bahaya Itu Adalah Power Ini Sudah Tidak Normal Sebetulnya Power Itu Keluarnya Kan Dia Tegangannya Itu AC Jangan Salah Jangan Dipikir Bahwa Loh Speaker Ini Bukan 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 Maka Ketika Power Itu Sudah Pada Batas Kemampuannya Dia Dan Kita Paksakan Maka Yang Terjadi Itu Ada Suara Yang Tidak Enak Power Tidak Kuat Mesti Clip Clip Seperti Itu Kalau Dipaksakan Mudah Mudah Sebuah Power Yang Protection Dia Bagus Sesegera Akan Melepaskan Daripada Hubungan Power Ini Ke Speaker Jadi Anda Itu Jangan Ini Wah Ini Power Protect Protect Sebetulnya Power Protect Itu Ada Dua Sebab Satu Dikarenakan Power Sudah Tidak Mampu Sehingga Dia Mengeluarkan Tegangan DC Dan Tegangan DC Itu Apabila Tidak Ada Protection Yang Menjadikan Dia Itu Sebagai Pengaman Untuk Mengamankan Speaker Ya Speaker Merotol Gitu Jadi Ketelatan Rilai Ini Bekerja Permanasing Rilai Macet Mesti Speaker Prol Gosong Seperti Itu Jadi Kalau Twitter Itu Dikai Power Gede Apakah Menurut Saya Malah Aman Seperti Tadi Saya Bilang Aku L300 Tak Memoti Rong Gintal Padahal L300 Itu Bisa Satu Ton Lebih Seperti Itu Tidak Bapak Selamain SPL Twitter Itu SPL 8000 TX 500 Tidak Gede Tidak Enggak Karena Lebih Gede Itu Paling Penting Kalau Kecil Aneh Suara Kalau Dibukse Enggak Kuat Suara Jadi Enggak Enak Suara Kalau Enggak Kuat Terus Dia Klip Malah Itu Justru Akan Merusak Daripada Komponen Tersebut Menurut Saya Gitu Karena Selama SP 8000 TX Dulu Saya Berpikir Dulu Itu Begitu Tercilik Ya Gak Bapak Tapi Ketika Anda Tahu Sendiri Sekarang Zaman Zaman Balapan Ketorong Ketika Sudah Di Gas Gas Ketorong Ketika Power Kecil Suaranya Ngos Ngos Jadi Enggak Enak Suaranya Gitu Ya Seperti Itulah Menurut Saya Lanjut Ya Menitipannya SPL 1050 2,61 Ya Tanpa Box Ya Kalau Misalnya Sekarang Ini Bawanya Berapa Ini Kalau Sampai Sini Kurang Lebih 640 Kadang-kadang Orang Ngekatnya 200 250 Enggak Apa-apa Enggak Apa-apa Jebol Hati-hati Aja Karena Nanti Kalau Dimasukin Box Kayak Tadi Ada Horn Responnya Berbeda Gitu Responnya Jadi Berbeda Nah Anda Harus Hati-hati Speaker 10 Ini Berapa Sebetulnya Dan Banyak Orang Sekarang Bahwa Speaker 10 Sama 15 Oh Speaker 10 Sama 15 Sini Kedang 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 Sebetulnya Saya Ini Enggak Terlalu Setuju Dengan Saya Cerita Sedulu Background Ya Background Overlapping Ya Pabrikan Speaker Bule-bule Itu Jarang Sekali Overlapping Zaman Sekarang Kalau Zaman Dulu Ya Banyak Yang Overlapping Tapi Kalau Zaman Sekarang Bule-bule Itu Enggak Pernah Overlapping Kecuali Bule Eropa Speaker-speaker Brand-brand Eropa Itu Banyak Overlapping Kalau Brand-brand Amerika Hampir Enggak Overlapping Karena Mereka Merasa Bahwa Kalau Sudah Di Overlapping Twitter Bekerja Meet Meet Bekerja Twitter Suaranya Enggak Bersih Paham Sampai Disini Tapi Speaker Amerika Patokannya Enggak Gitu Aku Maunya Ini Begini Ini Begini Ini Persis Suaranya Jadi Dia Akan Nyari Contoh Ya Beberapa Speaker Yang Yang Metin USA Dia Itu Makin Crossover Dalam Full range Dulu Ya Waktu Saya Pernah Ngukur Saya Pongkar Twitter Yang Di Crossover Cuman Twitter Nya 15 Nya Enggak Di Crossover Point Dia Tahu Dia Misalnya Twitter Nya Ini Speaker Nya Mau Dicut Off Misalnya 2 Kilo Atau 2,5 Kilo Misalnya 2,5 Kilo Jadi Twitter Nya Dicut 2,5 Kilo Dia Cari 15 In Yang 2,5 Kilo Roll Off Jadi Pada Waktu Dibunyi Bersama Sama Pas Itu Speaker Amerika Tapi Hati-hati Digenjot Karena Anda Enggak Roll Off Anda Kan Kuah Namanya Distorsi Kalau Enggak Di Crossover Akhirnya Oppo Amblas Karena Enggak Di Crossover Jadi Benar-benar Dia cari Grafiknya Yang Benar Jadi Seperti Itu Jadi Kalau Di Dangdutan Roll Off Itu Menurut Saya Berbahaya Karena Sebetulnya Secara Drivernya Ini Tanpa Box Gini Pakai Box Jadi Terkamuflas Dikamuflas Jadi Dia bisa Rendah Karena Sebetulnya Speaker ini Kalau kita Ukur Antara Atas Sama Bawa Ini Punya Frekuensi Respon Nah Ini pada Waktu Dia Dikasih Box Dia Pantulin Dia Mengeluarkan Frekuensi Respon Ngerti Maksudnya Ya Jadi Hati-hati Ya Juga Enggak Harus Dikat Saya Selama Ini Ngekat Sepuluh In Diangkat Tiga Ratus Balik lagi Nanti Ujung-ujungnya Sama Bapak Tanya Tadi Karena Banyak Faktornya Ngerti Sampai Disini Kata-kata Saya Faktornya Ini Banyak Kalau Anda Misalnya Wah Kalau Enggak Dikat Sampai Rendah Middle Tipis Enggak So Banter Karena Anda Tipis Enggak Bisa Kenceng Karena 15 In Sama 10 In Anjani Sebenarnya Enggak Menikah Jodohi Nanti Anda Alasan Wah Aku Gak Smart Life Wah Aku Begini Wah Aku Begitu Aku Begini Itu Kalau Diukur Pelan-pelan Diukur Pelan-pelan Dicariin Itu Ada Bisa Meskipun Anda Cut 10 In 500 Gak Apa Nah Ini Sebetulnya Nang Dutan Ini Salah Kapra Salah Kapra Denger Bahwa Ada Middle 8 In Itu Wena Buanget Kenapa Bule Gak Pernah Bikin Line Rai Bule Beneran Ini Ya Ojo Ngomong Saya Saya Jadi Ini Saya Jual Ini Ya Kan Ya Itu Masih Saya Anggep Bule Kelas Menengah Kalau Bule Bule Yang Beneran Speakernya Kayak Speakernya Yang 6.5 In Tapi Disini Speakernya 6.5 In Dia Ngomong Cili Muni Taigi Betul Kan Muni Taigi Speakernya Saan Ini Betul Kan Padahal Sebetulnya Anda Mencari Middle Anda Kalau Mau Tahu Speknya Speaker Twitter 6.5 In 12 In Twitter 8 In 15 In Line Retrie W Twitter 8 In Double Twitter 6 In Double Gak Ada 10 In Coba Anda Buka Di Pulang Gak Ada Karena Apa Karena Sebetulnya Menurut Saya Speaker 10 In Ini Nanggung Banci Kita Lihat Disini Dia Atasnya Cuman Bisa 3 Kilo Yes Pak Kenapa Pak Kalau Lihat Data Seatnya Kan Sekitar Atasnya Itu 55 5 K 5 Kalau Enggak Salah Itu Ya Nah Terus Data Seat Ini Kembali Ke Data Seat Lagi Apakah Kalau Lihat Di Grafik Itu Kan Puncaknya Di Satu Kilo Ya Puncaknya Di Satu Kilo Katanya Tadi Kan Cut High Pass Di Satu Kilo Yang Benar Tapi Di Data Seat Speaker Itu Kan Sekitar 80 Sampai 5 K 5 Kalau Enggak Salah Itu Kurang Lebih Itu Berarti Kan Kalau Lihat Data Seat 80 Kalau Kita Cut Di 100 Kan Masih Aman Ini Menurut Saya Dalam Kondisi Di Bok Apakah Persepsi Saya Itu Apakah Benar Apa Salah Karena Sudah Masih Di Ring Data Seat Jadi Data Seat 80 Saya Cut Dikatakan 150 Masih Di Atasnya Kan Seharusnya Aman Kalau Kita Mengacu Di Data Seat Dan Di Frekuensi Tingginya Itu 5x5 Saya Potong Katakan Di 4,5 Masih Aman Tapi Kalau Di Grafik Itu Kan Sudah Keluar Keluar Dari Grafik Gimana Ya Bapak Tadi kan Ini kan Ngukurnya Free Air Bapak Kan Ada Box Beda Pak Ya Otomatis Beda Pak Satu Misalnya Speknya Disitu 100 DB Anggap Baja Supaya Gampang Ya Dia Mungkin Di 100 DB Roll Off Di 200 Anggap Ya Ini 200 Roll Off Dia Udah Turun Jadi 100 DB Cuman Di 200 Gini Pak Anggap Baja Pak Ini Adalah 100 DB Misalnya Terus Bapak Cut 80 Diangkat Di 100 DB Bapak 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 Jadi Bapak Lihat Kalau Dia Misalnya Buk Cut 80 Tapi Dia Mainnya Di 90 DB Misalnya Pak Ini Misalnya 80 Sorry Ini Anggap 80 Eh 100 Tadi Permintaannya Bapak 100 Ini 100 Ya Anggap Bapak Permintaannya Bapak Tapi Kalau DB 90 Akhirnya Apa Pak Banyak Bisa Satu Banyak Speaker Ngerti Maksudnya Pak Jadi Diaman Yaitulah Kenapa Konsep Liner Itu Seperti Itu Tadi Pak Kan Dikerotok Banyak Ibu-ibu PKK Tadi Pak Ngomongnya Wah Kayak jebret Akhirnya Dia Dengan SPL Satu Speaker Ini Kerjanya Ringan Pak Sebenarnya Kayak Gini Misalnya Ini Speaker 8 Ini Speaker 10 Ini Loh Bisa Loh Dia Sampai Loh 80 Tapi Kan Anggap Ini 100 DB Anggap Di minus 6 DB Mbokat 80 Tapi Mbokat Itu 16 Pak Ngerti Maksudnya Pak Sampai Disini Pak Ngomong Maksud Saya Kan Di Speaker Yang Branded Itu Kan Sudah Jelas Datasit Katakan Ring Frekuensi Sekian Sampai Sekian Berarti Sudah Masuk Ring Frekuensi Sekarang Speaker Branded Dalam Box Itu Bapak Kalau Beli Speaker Yang Mahal Mahal Contoh Bapak Beli Bapak Bapak Mau Masang Liner Bapak Gak Boleh Kayak Di Indonesia Masang Empat Kiri Empat Kanan Tiga Kiri Tiga Kanan Gak Boleh Bapak Harus Beli Sistem Yang Lapan Kiri Lapan Kanan Harus Beli Sistem 12 Kiri 12 Kanan Kalau Bapak Buka Di Website Bapak Coba Buka Itu Bapak Gak Dijualin Speaker Satu Berapa Harganya Speaker Nya Langsung 16 16 Ini Regone Saam Ini Kenapa Karena Sebenarnya Permintanya Bapak Itu Seperti Itu Bapak Ini Bisa 80 80 Am Belas Speaker Itu Terus Kemudian Nggak Bisa Makanya Penjelasan Saya Lebih Global Bahwa Ini Dia Di 90 DB Kenapa Mau Jadi 100 DB Per box Nambah 3 DB Nambah 3 DB Akhirnya Bapak Goal Maximal SPL Misalnya 130 DB Iya Tapi Gak S1 Speaker Harus Banyak Speaker Jadi Jangan Terkecoh Dengan Namanya Bahwa Anda Beli Subwoofer Ini Bisa 130 DB Satu Box Gak Mungkin Pak Bapak Kan nanti Ngeliat tuh Ada Dikasih Box Sama Gak Dimasukin Horan Naiknya Berapa DB Langsung 10 DB Naiknya Betul ya Pak Jadi Dilihat Dulu Jadi Orang Itu Ngomong Balik Lagi Ini Bahasa Marketing Pick 140 DB Saya Kalau Jualan Itu Ngeri Pak Ada Orang Membeli Saya Ini Subwoofer 140 DB Berarti Aku Tunggu Sito Ini 6 Mati Jepol Pak Gak Isau Pick Itu Ngukurnya Apa Balik Lagi Ada SK Ngukur Pada Waktu Ini Tadi Koaliyong Bilang Bahwa Satu K Satu K Apa Namanya Pink noise Sign Wave Sign Wave Satu K Met Tit Ini Gede Tapi Tid Cepol Kerewan Podo Pak Ngerti Pak Jadi Kalau Ngomong Ini 100 Sampai Sekian Ini Sekian Satu Kita Punya Alat Tugur Kita Ukur Aja Kalau Satu Bisa Gak Seratus Gak Bisa Pak Bisa 80 Bisa Tapi Dibawah Angka Nul Ini Pak Paham Pak Ya Mungkin Tambahan Sedikit Tentang Masalah Tadi Mas Sudah Beli Speaker 10 MD40 Tapi Kok Dicoba Itu Ini main Three W ya Mas Maksudnya Twitter 10 Sama Sub Ya Selama Ini Yang Selalu Saya Kalau Pas demo Itu Kok Koyok Koyok Gak Pernah Pake Four W ya Jadi Lebih Banyak Seperti Komposisinya Mas Tadi Twitter 10 Ins Dan Sub Over 18 In Seperti Kalau Lihat Di Youtube Youtube Itu Jadi Saya Jelaskan Begini Tadi Mungkin Ada Sedikit Yang Terlewatkan Di Waktu Sebuah Speaker Itu Ditodong Pake Mic Terus Dilihat Disitu Grafiknya Seperti Itu Bahwa Speaker Ini Punya Dua Sisi Depan Dan Bagian Belakangnya Bawah Jadi Dua Sisi Itu Mempunyai Range Frequensi Yang Tidak Sama Gitu Jadi Kalau Di Bawah Yang Bagian Belakang Itu Sudah Pasti Nanti Mungkin Pak Michael Sekaligus Bisa Diukur Pak Michael Ya Nanti Yang 8 Ini Oh 18 Sini Lebih Ketoro Boleh Jadi Antara Depan Dengan Belakang Itu Mempunyai Range Frequensi Yang Berbeda Jadi Di Bagian Belakang Sudah Pasti Dia Frequensinya Lebih Rendah Berapa Keberapa Ya Nanti Melalui Alat Ukur Dan Kenapa Itu Sebuah Speaker Itu Harus Dibuatkan Bok Kalau Tanpa Bok So Pasti Ketika Itu Diukur Ya Pasti Tidak Ada Sesuatu Yang Menjadikan Dia Jadi Meningkat Entah Itu SPL Nya Entah Juga Frequensi Ya Jadi Artinya Beberapa Frequensi Yang Ketika Tanpa Bok Itu Dia Seperti Itu Dan Ketika Ada Bok Dan Dia Akan Meningkat Di Beberapa Frequensi Jadi Yang Paling Penting Menurut Saya Sebetulnya Tentukan Ketika Kita Memilih Sebuah Speaker Komponen Dan Dari Situ Meskipun Katakan Tidak Punya Alat Ukur Dan Mungkin Tidak Bisa Program Smart Life Seperti Saya Tidak Dudul Tidak Ngerti Blast Tidak Komputer Tidak Ngerti Cuman Alhamdulillah Artinya Saya Diberikan Karunia Oleh Allah Itu Berupa Pendengaran Dan Dari Situ Secara Feeling Dan Mungkin Kalau Punya Alat Yang Namanya Signal Generator Itulah Bisa Dipakai Untuk Junang Juning Bahwa Suara Itu Sebetulnya Di Frequensi Berapa Sebelumnya Dia Masih Bisa Ngejar Dan Tidak Bisa Ngejar Yang Paling Penting Adalah Pembuatan Bok Seperti Tadi Pak Michael Bilang Bok Itu Sangat Mempengaruhi Sangat Pengaruhnya Sangat Besar Sekali Jangankan Bok Tadi Twitter Tanpa Horn Dan Ketika Twitter Dipasangkan Horn Itu Ada Beberapa Dia Yang Langsung Jadi Meningkat Termasuk Gainnya Juga Dari Secara Keseluruhan Tapi Kalau Speaker Mungkin Yang Dibutuhkan Low Nanti Juga Akan Kelihatan Beberapa Frequensi Low Yang Akan Meningkat Dikarenakan Resonansi Daripada Bok Tersebut Jadi Menurut Saya Yokoye Mestinya Harus Membuat Bok Yang Tepat Untuk Speaker Itu Sampai Dipakai Untuk Liner Liner Apa Nanti Mungkin Bisa Saya Bantu Saya Kasih Gambar Bok Untuk Liner Seperti Yang Selama Ini Kita Pakai Untuk Demo SPL Hari Ini Saya Ada Bawa Beberapa Tapi Cuman Untuk Bok Subwoofer Mohon Maaf Kalau Tadi Yumpama Ada Tahu Kalau Sepertinya Saya Bawakan Artinya SPL Juga Akan Sangat Memperhatikan Ketika Konsumen Sepertinya Dengan Gini Artinya User Bagaimana Bagaimana Sebuah Speaker Ini Bisa Jadi Optimal Karena Tidak Terlepas Daripada Bok Tersebut Kenapa Bok Itu Harus Ada Lobang Pot Atau Tidak Ada Karena Ada Berkaitan Dengan Masalah Kebutuhan Frekuensi Dan Juga Begini Jangan Ragu-ragu Untuk Menggeser Frekuensi Yang Bisa Menjadikan Speaker Ini Ketika Dia Diturunkan Sudah Tidak Mampu Jangan Dipaksa Dia Turun Yang Terjadi Nanti Seperti Pak Michael Birok Enggak Mampu Di Peksaya Berodol Tapi Anda Juga Harus Tahu Bahwa Pendamping Daripada Speaker 10 Anda Itu Adalah Speaker 18 Dan Jangan Berpikir Bahwa Speaker 18 Untuk Sub Itu Anda Harus Mati Pada Oh Dia Main Di Atasnya Itu Di 90 Saja Tidak Boleh Dinaikkan Itu Tidak Enak Tidak Menurut saya Tidak Boleh Saja Lihat Lihat Sekarang Banyak Sekali Produk Produk Luar Yang Dia Liner Tapi Cuman 8 In Kadang 6 In Aja Langsung Sub Itu Juga Oke Saya Lihat Beberapa Merk terkenal Ada Beberapa Merk terkenal Cuman Itu Aja Speaker Ranya Dia Cuman 8 In Double Pakai Twitter Langsung Dibawa Dia Sub Seperti Gitu Atau Ya Berekspresi Karena Apa Speaker 18 Ini Pastinya Yang Bagus Itu Bisa Bekerja Pada Frequensi Yang Bawah Anggap High Pass Itu Di 30 Atau 35 Ketika Digundul Gitu Saja Anda Nanti Mungkin Ini Pertahap 18 Ini Pasti Dia Bisa Merespon Di Atas 500 Jadi Kalau Umpama Katakan Meet Anda Hanya Bisa Sampai Di 300 Atau 400 Jangan Raku Raku Untuk Sub Di Angkat Di Atasnya LB Itu Dinaikkan Sambil Nanti Dirasakan Oh Ini Pas Seperti Apa Ya Mind Feeling Mas Seperti Saya Seperti Itu Karena Audio Juga Bisa Dirasakan Meskipun Tanpa Alat Nanti Nanti Sambil Sambil Sambil